Belum lama ini Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, dan Xiaomi 12X memasuki pasar global. Label harga untuk smartphone ternyata tinggi dan mungkin saja smartphone Xiaomi 12 tidak langsung ludes terjual. Tetapi bagi kalian yang tidak mampu membeli model ini, perusahaan sedang mempersiapkan Xiaomi 12 Lite 5G. Menurut Xiaomi UI, smartphone ini akan segera memasuki pasar Eropa dan Asia. Menurut sumber tersebut, smartphone tersebut sudah diuji di dalam perusahaan dan nomor modelnya adalah 2203129G. Tanggal pasti kemunculannya di pasar, belum diumumkan, tinggal menebak kapan pengumuman akan dilakukan. Xiaomi 12 Lite 5G akan menjadi HP flagship versi terjangkau di jajaran Xiaomi 12 series. Xiaomi menyiapkan HP terbaru untuk pasar Indonesia, ada dua yang bakal dirilis ke Indonesia. HP 5G terbaru Xiaomi 12 Lite dan smartphone dengan spesifikasi entry Poco C4. Seharusnya peluncuran keduanya akan terjadi tak lama lagi mengingat Xiaomi 12 Lite dan Poco C4, sudah mengantongi sertifikasi tingkat komponen dalam negeri. Berdasarkan pantauan tim kami dari situs TKDN Kemenperin pada Selasa 22 Maret 2022, Xiaomi Indonesia telah memiliki dua sertifikat TKDN produk terbaru yang dirilis pada 18 Maret 2022. Sertifikat pertama memiliki nomor merek serta tipe bertuliskan Xiaomi 2203129G. Kode tersebut mengacu pada Xiaomi 12 Lite yang sudah didukung 5G dan lolos TKDN Indonesia dengan kandungan 30,60%. Adapun kode Poco 220333KPG mengacu pada produk Poco C4. Di sisi lain meski dengan embel-embel lain pada namanya, bukan berarti bisa dipandang remeh. Mengingat ponsel cerdas ini tetap akan dibekali dengan berbagai macam fitur dan juga spesifikasi yang akan mumpuni di kelasnya. Untuk lebih lengkapnya di video ini saya sendiri bakal serta merta memberikan ulasan smartphone terkait spesifikasi dan harga Xiaomi Mi 12 Lite 5G. Sektor desain bodi pada spesifikasi Xiaomi Mi 12 Lite 5G kali ini memang bakal menjadi segmen pertama, yang akan saya bahas secara mendalam dan jauh lebih rinci. Guna menjamin daya tarik tersebut maka tak heran, jika dalam hal ini pun Xiaomi sendiri mengusung bodi dengan gaya desain terbaru dan sangat kekinian. Akan tetapi untuk detail dimensi bodi pada Xiaomi Mi 12 Lite 5G sendiri masih belum diketahui secara pasti. Yang jelas bisa dipastikan bahwa desain bodi dari smartphone ini dirancang dengan struktur yang sangat ideal dan kental akan nuansa flagship non-bitu futuristik. Bergerak pada bagian lain pada spesifikasi Xiaomi Mi 12 Lite 5G. Ini pun juga akan dilengkapi teknologi layar terbaru sebagai penjamin tampilan visualisasinya. Tak heran jika sektor ini pun menjadi bagian yang turut mendapat perhatian serius dari Xiaomi. Salah satu di antaranya yakni penggunaan panel AMOLED lengkung desain beresolusi 6,55 inci. Berkesempatan layar 120Hz yang siap menjamin kualitas layar dari Xiaomi 12 Lite 5G ini. Tidak ketinggalan pula layar smartphone ini dibekali fitur Dolby Vision dan HDR10+, serta kecerahan layarnya sampai 950 nits. Jadi tak ayal bila mana sektor layar pada spesifikasi Xiaomi Mi 12 Lite 5G ini akan sanggup memanjakan para penggunanya dengan visualisasi non-begitu elegan. Selanjutnya pada spesifikasi Xiaomi Mi 12 Lite 5G ini pun saya juga akan turut memulas soal sisi dapur pacu atau hardware yang diusung oleh smartphone ini. Yang mana dalam hal ini Xiaomi akan membenamkan chipset dari Qualcomm berupa Snapdragon 778G Plus yang akan memberikan kestabilan performa yang sangat maksimal dan gahar. Snapdragon 778G Plus adalah penerus dari Snapdragon 778G yang membawa peningkatan kinerja GPU dan CPU. Chipset ini dirancang untuk menghadirkan pengalaman bermain mobile game yang memuaskan pembunah dan peningkatan kecerdasan buatan untuk memberikan pengalaman foto dan video yang menakjubkan. Tak hanya itu saja bahkan Xiaomi Mi 12 Lite 5G pun juga akan dibekali pula dengan RAM tetap pasitas 8 atau 12GB untuk memaksimalkan kinerja operasional ponsel agar lebih responsif. Bahkan tak lupa juga memori internal 128GB dan 256GB selanjutnya dalam soal kinerja operasionalnya sendiri kali ini spesifikasi Xiaomi 12 Lite 5G akan mengandalkan OS Android 12 dengan MIUI 13. Berlanjut ke sektor yang lain ada juga fitur kamera pada spesifikasi Xiaomi 12 Lite 5G yang memang bakal jadi salah satu fitur kekinian untuk menjamin kebutuhan potret atau pemotretan fotografi. Dimana salah satunya yakni 3 kamera belakang yang punya kekuatan sensor 64MP yang dilengkapi fitur OIS Ultra Wide 8MP dan Macro 2MP yang dilengkapi dual LED flash guna memberikan jaminan bidikan foto yang jauh lebih berkualitas serta punya ketajaman potret yang begitu jernih. Tak cukup sampai disitu saja Xiaomi 12 Lite 5G pun juga sudah dibekali pula dengan satu kamera depan bersensor 32MP. Sehingga aktivitas foto selfie pun akan jauh lebih terjamin dengan jepretan foto yang begitu jernih. Berikutnya ulasan spesifikasi Xiaomi 12 Lite 5G kali ini akan menyentuh pada segmen konektivitasnya. Mengingat bagian ini memang punya fungsi yang begitu berpengaruh pada setiap aktivitas keseharian para pengguna. Xiaomi sendiri telah membenamkan beberapa fitur koneksi terbaru yang sangat fungsional. Seperti Wi-Fi N6, Bluetooth 5.2, koneksi NFC, dual speaker stereo, fingerprint in display, dan USB Type-C sebagai fitur koneksi jarak dekat. Kemudian sayangnya untuk lubang audio jack 3,55mm sebagai koneksi kabel headset tidak tersedia pada HP Android ini. Sehingga pengguna diharuskan menggunakan headset Bluetooth jika ingin mendengarkan musik via headset. Berikutnya saya akan menyentuh soal baterai yang diusung oleh spesifikasi Xiaomi 12 Lite 5G. Xiaomi 12 Lite 5G pun juga akan membawa baterai berkapasitas 4500mAh dengan pengisi daya cepat 55W. Kemudian dalam ulasan smartphone buatan Xiaomi kali ini, saya juga akan turut menginformasikan soal harga Xiaomi 12 Lite 5G. Dimana berbicara mengenai banderol agaknya menjadi soal penting yang perlu diketahui karena bersinggungan dengan pertimbangan kalian. Bila mana kita mengacu atas beberapa berita yang telah beredar harga Xiaomi 12 Lite 5G ini memang akan dibanderol dengan nominal cukup pas. Dimana dari sumber yang saya dapatkan harga smartphone, Xiaomi terbaru ini dipatok 24.000 rupiah India atau semilai 4 jutaan. Namun tak menutup kemungkinan bahwa nantinya akan ada sedikit perubahan nominal atau angka dari harga di video ini. Di harganya yang 4 jutaan smartphone ini akan langsung bersaing dengan Realme GT Master Edition. Atau bahkan mampu mengalahkan Redmi Note 11 Pro 5G. Untuk tanggal peluncuran ke Indonesia, ada kemungkinan besar smartphone ini bisa rilis ke Indonesia pada bulan Mei 2022 mendatang. Bersamaan dengan Poco F4 atau bisa jadi sesudah perilisan Poco F4, HP Xiaomi 12 Lite 5G menyusul rilis ke Indonesia. Oke mungkin segitu dulu pembahasan dari saya mengenai smartphone terbaru dari Xiaomi, yakni Xiaomi 12 Lite 5G. Jika kalian bertanya tentang smartphone ini, kalian bisa tulis komentarnya di bawah ini. Kami usahakan membaras semua komentar dari kalian. Upi disini kami pamit, sampai berjumpa kembali di konten selanjutnya.